Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 371. Keesokan paginya, Zhou Qingwu menyelesaikan semuanya dan menelpon Valen untuk meminta Valen mengambil alih perusahaan. Valen kebetulan sedang makan di rumah saat itu, dan ketika dia menjawab telepon, seluruh keluarga sedang mendengarkan. Hagen Su tampak bersemangat, apakah itu perusahaan yang diberikan oleh Chen Seng Yuan? Bagaimana, apakah itu perusahaan real estate? Lin, mau mengangguk, ya, tanda seru, pergilah menandatangani kontrak sekarang. Nelia tertegun sejenak, saat, kontrak macam apa yang kamu tanda tangani? Perusahaan Chen Seng Yuan adalah untuk Valen, dan sekarang dia akan mengambil alih perusahaan, pasti Valen yang menandatangani kontrak. Kamu menandatangani, lalu perusahaan bukankah itu milikmu? Hagen Su segera cemberut, kakak, ini hal-hal sepele, mengapa kamu begitu peduli? Nelia terdiam, masalah kepemilikan perusahaan bernilai puluhan juta masih menjadi masalah sepele. Karena ini masalah sepele, mengapa Anda begitu bersemangat menerima dan menandatangani kontrak? Disepakati sebelumnya bahwa perusahaan hanya meminta Huliang untuk mengelolanya, tetapi tidak dikatakan bahwa itu akan diberikan kepada Huliang. Terserah Valen untuk menandatangani kontrak, kata Nelia langsung. Hagen Su sedikit kesal, kakak, apa maksudmu? Apakah menurutmu kami akan mengingini perusahaan ini? Apakah kamu meremehkan kami? Nelia aku, kenapa aku memandang rendah kamu? Masuk akal, bukankah seharusnya Valen pergi? Hagen Su mengapa masuk akal? Aku adikmu, apakah kamu harus membuatnya begitu jelas? Kamu mengatakan untuk membiarkan Huliang mengelola perusahaan, tetapi perusahaan itu tidak atas nama Huliang. Ketika dia mengelola, apakah orang-orang di bawah akan mendengarkannya? Uang untuk perusahaan, aku benar-benar tidak menyangka, bagaimana kamu menjadi sangat pilih-pilih nanti. Nelia hendak memuntahkan darah, sebuah perusahaan bernilai puluhan juta, jika aku tidak memberikannya kepadamu, aku akan mengambilnya. Keluarga Anda memberikan puluhan juta kepada orang lain dengan santai. Pada saat ini, Mariana tiba-tiba berkata, oke, oke, jangan berdebat. Perusahaan ini, tidak peduli siapa namanya, tidak cocok. Nah, demi keadilan, biarkan ayahmu menandatangani kontraknya nanti. Perusahaan akan berada di bawah nama ayahmu. Nelia tampak kosong, seberapa adil ini? Itu jelas perusahaan Valen, jadi mengapa itu milik ayahku? Bu, Chen Seng Yuan membuka perusahaan untuk Valen. Kamu meminta ayahku untuk menandatangani kontrak. Ini, nama ini tidak benar. Kata Nelia mendesak. Mariana berkata dengan marah, ada apa dengan nama itu? Apa yang salah dengan ayahmu yang menandatangani kontrak? Valen, beritahu aku, apakah kita keluarga? Ayahmu akan menandatangani kontrak untukmu. Di sana adalah masalah, apakah itu? Nelia berkata dengan marah, jangan tanya Valen, kamu tahu dia tidak akan membantahmu, jadi kamu menekannya. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku langsung. Mariana kesal, Nelia, apa sebenarnya maksudmu? Apakah kamu punya masalah denganku dan ayahmu? Apapun yang kamu mau, katakan saja. Bahkan jika aku pergi mengemis dengan ayahmu, aku tidak akan pernah mempersulitmu, bagaimana? Nelia gemetar karena marah, setiap kali dia mencoba bernalar, ibunya akan mulai membuatnya kesal, yang mana membuatnya sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Valen berkata dengan lembut, Nelia, tidak apa-apa. Perusahaan itu milik keluarga kita, dan tidak masalah siapapun yang menandatangani kontrak. Ayah, kamu bisa menandatangani kontrak nanti. Aku akan jelaskan saja kepada Chen Seng Yuan. Edwin Su berkata dengan puas mengangguk, Valen, kamu masih masuk akal. Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku akan jalan-jalan. Mariana memberi Nelia pandangan, apakah kamu mendengar itu? Lihatlah Valen, lihatlah dirimu lagi, seperti apa penampilanmu sekarang. Untuk sejumlah uang, apakah kamu bahkan tidak menginginkan kasih sayang keluarga? Bab 372 Wajah Nelia memerah karena marah, dan dia menyaret Valen keluar setelah makan. Duduk di dalam mobil, Nelia berkata dengan marah, Valen, kamu, mengapa kamu menyerahkan perusahaan? Kepada mereka, Valen tertawa kecil ringan, Nelia, jangan bersemangat. Dalam hal ini, mungkin bukan siapa yang mengambil keuntungan dan siapa yang menderita. Nelia melihat ekspresi Valen, tiba-tiba menyadari, dia tersenyum dan berkata, sepertinya Anda sudah membuat pengaturan. Oke, kalau begitu saya tidak akan membicarakannya. Ingat, Anda harus memberi mereka pelajaran, jika tidak, Anda akan menemukan masalah sepanjang hari di masa depan, dan itu tidak akan ada habisnya. Setelah sarapan, Edwin Su dan Mariana berpakaian rapi dan langsung bergegas ke grup Seng Yuan. Chen Seng Yuan mengeluarkan kontrak, kedua belah pihak menanda tanganinya, dan perusahaan itu milik Edwin Su. Edwin Su memegang kontrak, wajahnya penuh kegembiraan, Tuan Chen, saya minta maaf atas masalah ini. Chen Seng Yuan mengangguk dengan senyum ringan. Mariana berkata dengan cara yang aneh, apa masalahnya? Itu hanya sebuah perusahaan, dan itu hanya setetes air untuk Tuan Chen. Puluhan miliar akan diperoleh. Untuk Valen Anda telah melakukan begitu banyak dan menghasilkan begitu banyak uang untuk Anda, dan Anda memberikannya kepada perusahaan yang hancur. Tes-tes, Tuan Chen, Anda agak tidak baik dalam hal apa kamu lakukan. Ekspresi Chen Seng Yuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Mariana masih tidak bisa melihat kemarahan Chen Seng Yuan, dan masih berkata pada dirinya sendiri, beraninya saya mengajari Anda cara melakukan sesuatu. Hanya saja menurut saya Tuan Chen tidak cocok untuk melakukan ini. Valen menghasilkan banyak uang untuk Anda, Anda. Chen Seng Yuan langsung mengambil kasus, Jadi apa? Saya berinvestasi begitu banyak, bukankah risiko yang saya ambil harus dihitung? Jika Anda pikir saya tidak memberi cukup, maka Anda tidak menerimanya. Perusahaan ini, saya dapat mengambilnya kembali sekarang. Juga, dengarkan saya dengan jelas. Meskipun saya, Chen Seng Yuan, telah melakukan bisnis yang sah selama dua tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa siapapun dapat memberi saya petunjuk. Aku untuk wajah Lin Saveh, Tuan, Jika tidak, berdasarkan kata-katamu, akan sulit bagimu untuk keluar dari grup Seng Yuan. Mariana sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dengan erat dan tidak berani berbicara. Edwin Su juga gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Chen, Anda, jangan marah. Begitulah wanita, mereka memiliki rambut panjang tetapi pengetahuan pendek. Jangan sepengetahuan dia. Dan beritahu saya apa yang Anda katakan tentang saya di belakang saya. Saya berani dijamin, saya bisa memusnahkan semua yang ada di keluarga Su Anda. Sekarang, wajah Mariana menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara bergetar, Presiden Chen, saya, saya tidak berani, saya benar-benar tidak berani. Chen Seng Yuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, keluar. Mariana dan Edwin Su berlari keluar dari grup Seng Yuan. Chen Seng Yuan duduk di meja, menatap punggung mereka dengan jijik. Jika bukan karena wajah Valen, kedua orang ini pasti harus diusir olehnya kali ini. Kembali ke bawah, duduk di dalam mobil, Edwin Su tiba-tiba menamparkan wajah Mariana, dan memarahi dengan marah, kamu bergosip, apakah kamu ingin menghukum mati? Apakah kamu tahu siapa Chen Seng Yuan? Tidak apa-apa bagimu untuk mencibir orang lain, tapi beraninya kamu berbicara dengan Chen Seng Yuan seperti ini. Dia juga terlalu sombong selama periode waktu ini, sedikit terhanyut, berpikir bahwa dia bisa memberitahu siapapun apa yang harus dilakukan. Tanpa diduga, dia benar-benar takut untuk buang air kecil ketika dia menemukan janggut yang keras kali ini. Huliang duduk di depan, dan setelah mengetahui apa yang terjadi, dia juga berkeringat dingin. Bu, kamu harus lebih berhati-hati dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Chen Seng Yuan ini, kami benar-benar tidak mampu membelinya. Bab 373, Farmasi Su. Begitu Valen dan Nelia tiba di kantor, sekretaris masuk. Tuan Su, Chen Tao dan Yang. Lainnya telah menunggu di luar selama tiga jam. Mereka meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, mereka hanya ingin melihat Anda. Bekerja sama dengan Sus Pharmaceutical sebelum pemilik bisnis. Ketika Farmasi Su dalam masalah, orang-orang seperti Chen Tao membuat masalah dan datang langsung untuk membatalkan pesanan, mencoba untuk membuat Farmasi Su punah. Sekarang, Valen telah memenangkan kemenangan penuh, dan industri Farmasi Su berjalan lancar. Namun, keluarga Huo mengalami kekalahan telak dan tidak dapat memasuki kota guang yang impian Chen Tao dan yang lainnya untuk mengejar ketinggalan dengan keluarga Huo hancur. Sekarang Chen Tao dan yang lainnya tidak hanya menghadapi masalah kompensasi, tetapi masalah yang paling kritis adalah masalah hidup dan mati. Sekarang mereka sangat menyesalinya. Jika saya tahu bahwa saya telah memilih untuk mendukung Valen saat itu, mereka akan tumbuh seperti Lao Zhang dan yang lainnya. Kejatuhan pada waktu itu menyebabkan konsekuensi seperti itu, sekarang mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menangis. Chen Tao dan yang lainnya pertama-tama meminta seseorang untuk datang ke Nelia untuk menengahi, dan kemudian melihat bahwa Nelia mengabaikan mereka, jadi mereka datang ke industri Farmasi Su untuk menengahi secara langsung. Nelia tidak melihat mereka selama ini, mereka sudah berada di sini untuk hari ketiga. Nelia hendak menolak, tetapi Valen langsung berkata, biarkan mereka datang ke sini. Sekretaris itu menganggup dan pergi. Nelia terkejut, mengapa kamu membiarkan mereka datang ke sini? Valen terkekeh, Nelia, berbisnis bukan tentang berperang melawan orang lain. Orang-orang seperti Chen Tao hanyalah sekelompok penjahat. Itu normal untuk rumput jatuh di kedua sisi. Ya bagi kami, yang paling penting adalah seberapa banyak manfaat yang bisa kami dapatkan. Nelia menganggup perlahan, tetapi mengerutkan kening dan berkata, saya tahu maksud Anda. Tapi, aku sangat marah, mereka memandang rendahmu seperti itu. Valen terkekeh ringan, itu sebabnya aku membiarkan mereka muncul. Mereka memandang rendahku, jadi mereka harus membayar mahal untuk apa yang mereka lakukan. Tidak lama kemudian, sekretaris datang dengan selusin orang, orang yang sama yang datang ke Farmasi Su untuk membuat masalah sebelumnya. Orang pertama adalah Chen Tao begitu. Dia memasuki pintu, Chen Tao dengan cepat membungkuk dan berkata, Tuan Su, Tuan Lin, terima kasih telah memberi kami kesempatan. Chen Tao dan yang lainnya mengubah warna kulit mereka dan saling memandang Chen Tao berkata dengan suara rendah, Tuan Su, saya, kami datang ke sini terutama untuk meminta maaf kepada Anda dan Tuan Lin. Salah, dan kami benar-benar tahu kami salah. Saya harap kalian berdua akan bermurah hati dan memaafkan kami sekali. Valen berkata dengan lembut, tidak perlu meminta maaf. Kamu menikam kami pada saat yang paling kritis. Naif, sekarang Anda masih ingin meminta pengertian kami, apakah menurut Anda saya akan setuju? Chen Tao tersipu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Lin, kami, kami juga terobsesi dengan hantu. Saya, aku tahu kami telah bertindak terlalu jauh, dan aku dengan tulus meminta maaf padamu. Valen meremehkan, aku tidak melihat betapa tulusnya itu. Kulit Chen Tao berubah, dan dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan berlutut dengan plop, Tuan Lin, maaf, saya tahu saya salah. Yang lain saling memandang, dan akhirnya berlutut. Menghadapi orang yang bisa mundur dari keluarga Huo ini, mereka harus berlutut. Baru kemudian Valen mengangguk perlahan, aku hampir tidak bisa melihat ketulusan. Baiklah, teruslah bicara. Chen Tao menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata, kami berharap dapat melanjutkan kerjasama kami dengan perusahaan Anda. Selain itu, di masa depan, bisnis kami hanya akan bekerjasama dengan perusahaan Anda, dan kami tidak akan pernah memilih perusahaan farmasi lain. Saya juga minta Tuan Su dan Tuan kami memiliki kesempatan untuk berubah. Nelia mencibir, Anda lah yang ingin membatalkan pesanan saat itu, dan sekarang Anda lah yang ingin kembali untuk bekerjasama dengan kami. Pergi, Chen Tao buru-buru berkata, Tuan Su, kami salah tentang masalah ini. Kami terobsesi dengan hantu pada waktu itu. Tuan Su, Anda tidak ingat penjahat, tolong beri kami yang lain kesempatan. Bagaimanapun, kami telah bekerjasama dengan farmasi Su untuk waktu yang lama. Valen berkata perlahan, Tuan Chen, ini bukan masalah memberi Anda kesempatan. Alasan utamanya adalah kami memiliki menandatangani terlalu banyak pesanan baru-baru ini. Bahkan jika bisnis Anda dilanjutkan, itu harus menunggu sampai tiga tahun kemudian. Kulit Chen Tao berubah, dan produk akan dirilis setelah tiga tahun, jadi bukankah mereka sudah lama bangkrut? Beberapa orang saling memandang dengan mata yang menyakitkan. Mereka tahu bahwa kali ini, tidak mungkin untuk tidak memotong daging. Bab 374, Chen Tao dan yang lainnya saling memandang dan merenung untuk waktu yang lama. Salah satu dari mereka mengertakan gigi dan berkata, Tuan Su, saya, saya bersedia menaikkan harga sebesar 5 persen. Saya harap Tuan Su akan memberi kami prioritas dalam memasok barang. Semua orang berteriak untuk menaikkan harga sebesar 5 persen. Hati Nilya tergerak, kenaikan harga seperti itu, perusahaan memang bisa menghasilkan banyak uang. Valen menggelengkan kepalanya secara langsung, maaf, kami tidak dapat melanggar perjanjian hanya karena harga 5 persen. Semua orang saling memandang, dan mereka dapat melihat bahwa Valen tidak puas dengan harganya. Chen Tao menggertakan giginya, itu, 10 persen. Valen masih menggelengkan kepalanya. Kulit Chen Tao berubah, Tuan Lin, lalu, berapa banyak yang Anda inginkan? Valen tersenyum ringan dan merentangkan dua jari. Ekspresi semua orang berubah, 20 persen. Tuan Lin, ini, harganya terlalu tinggi, kami tidak mendapat untung. Valen menggelengkan kepalanya, saya tidak mengatakan 20 persen. Dua kali lipat, mata semua orang membelalak dan mereka hampir memuntahkan darah. 20 persen tidak dapat diterima oleh mereka, dua kali. Bagaimana itu bisa terjadi? Chen Tao berkata dengan cemas, Tuan Lin, bahkan jika kita mengambil obatnya kembali, harganya tidak bisa dua kali lipat. Termasuk tenaga kerja, sewa, dan berbagai pengeluaran, keuntungan kita kurang dari 50 persen. Kamu, kamu ingin dua kali, ini, ini tidak mungkin. Valen terkeke, tidak apa-apa, jika kamu tidak bisa menerimanya, aku tidak akan memaksanya. Tanda seru, Nelia masih harus mengadakan pertemuan, jadi aku tidak akan melakukannya, jangan kirimkan. Chen Tao dan yang lainnya tampak malu, mereka tidak bisa pergi sama sekali. Tanpa bisnis farmasi Su, mereka akan bangkrut. Tuan Lin, bagaimana dengan, bagaimana dengan 40 persen? Kami tidak menghasilkan uang, dan Anda memberi kami cara untuk bertahan hidup. Kata Chen Tao dengan gemetar. Valen mencibir, tidak bagus. Itu dua kali, atau kita tidak perlu membicarakannya. Seorang. Bos berkata dengan cemas, dua kali, Anda jelas mencoba membunuh kami. Chen Tao berkata dengan cemas, Tuan Lin, kami tahu kami salah tentang kejadian sebelumnya. Kami juga meminta maaf, dan kami bersedia menyerahkan keuntungannya. Tapi, setidaknya beri kami cara untuk bertahan hidup. Hanya dengan bekerja sama kita bisa menghasilkan uang. Itu benar-benar membuat kita gulung tikar, suh parmaseutikal, keuntungan apa yang bisa kita dapatkan. Valen berkata dengan lembut, Tentu saja aku akan melakukannya memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Harga Anda akan berlipat ganda, dan dalam satu tahun, Anda hanya perlu menandatangani pesanan 50 juta dari sush parmaseutikal. Setelah itu, Anda dapat membeli produk dari perusahaan lain sesuka Anda, dan saya jamin tidak ada yang akan menghentikan Anda. Chen Tao dan yang lainnya saling memandang, dengan cemas, dan ada jalan keluar. Izinkan mereka membeli produk dari perusahaan lain, dan mereka dapat menghasilkan uang di tempat lain. Dengan kata lain, mereka perlu menghasilkan uang dari tempat lain untuk mengisi industri farmasisu. Semua orang merasa sangat tidak berdaya, Valen menggunakan metode ini agar mereka bekerja untuk farmasisu. Namun, mereka juga tidak punya pilihan. baik kebangkrutan, atau ini, dan hampir tidak mempertahankannya, lebih baik daripada kebangkrutan. Semua orang sangat menyesalinya di dalam hati, alangkah baiknya jika mereka tidak membatalkan pesanan saat itu. Maklum, saat itu ada bos yang tidak membatalkan pesanan. Karena kejadian ini, dia masih digunakan kembali oleh Chen Seng Yuan. Chen Seng Yuan memberinya banyak sumber daya medis, bos ini pasti menghasilkan banyak uang. Melihat bosnya, lalu pada dirinya sendiri, Chen Tao dan yang lainnya merasa sengsara. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang membuat dirinya rabun dan melewatkan kesempatan seperti itu untuk terbang ke langit? Merugikan diri sendiri, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya pantas mendapatkannya. Bab 375. Pada akhirnya, Chen Tao dan yang lainnya menyetujui persyaratan Valen, dan masing-masing menandatangani kontrak 50 juta dan pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, seseorang datang menemui Nelia lagi. Kali ini, Yuan Dedan yang lainnya yang datang. Yuan Dedan yang lainnya datang ke sus farmaceutical sebelumnya dan menandatangani kontrak sebesar 3 miliar. Namun, setelah apa yang terjadi pada keluarga Huo, mereka menghentikan bisnis mereka dengan sus farmaceutical. Pada saat itu, kejadian ini merupakan pukulan telak bagi farmasisu. Farmasisu hampir runtuh karena Yuan Dedan yang lainnya memutuskan kontrak untuk sementara. Nyatanya, dengan status dan kekuatan Yuan Dedan, tidak perlu takut pada keluarga Huo. Namun, keluarga Huo menjanjikan mereka beberapa keuntungan saat itu. Selain itu, mereka percaya bahwa keluarga Huo pasti dapat memenangkan industri farmasisu, jadi mereka memilih untuk membantu keluarga Huo. Akibatnya, keluarga Huo kembali ke rumah dalam kekalahan telak kali ini, dan Yuan Dedan yang lainnya tidak mendapat manfaat sama sekali. Yang terpenting, kota Guangyang telah menerima banyak sumber daya medis. Saat ini, jika Yuan Dedan yang lainnya terus bekerja sama dengan farmasisu, mereka akan dapat menikmati sumber daya medis ini. Kita semua adalah pebisnis, jadi secara alami kita memahami kebenaran bisnis. Yuan Dedan yang lainnya tidak menunda sama sekali, mereka datang untuk meminta maaf kepada Valen dan Nelia, dan kemudian langsung menegosiasikan kontrak baru. Pada akhirnya, semua orang berhasil bernegosiasi, pada awalnya, harga dinaikkan sebesar 30 persen, yang dianggap sebagai kontrak baru dan permintaan maaf. Harga kontrak asli adalah 3 miliar, dan jika harga dinaikkan 30 persen, akan menjadi 900 juta lebih. 900 juta Yuan diperoleh oleh Sus Pharmaceuticals secara gratis. Memegang kontrak di tangannya, Nelia masih sok. Dia tahu bahwa jika Valen menang kali ini, Farmasisu pasti akan menghasilkan banyak uang. Tapi dia tidak menyangka menghasilkan uang bisa begitu mudah. Setelah bola balik, menandatangani ulang beberapa kontrak, saya mendapat tambahan 900 juta Yuan. Selain kontrak sebelumnya dengan Chen Tao dan yang lainnya, Farmasisu akan menghasilkan lebih dari 1 miliar Yuan. Anda tahu, industri farmasi bekas Su hanya memiliki aset lebih dari 100 juta Yuan. Sekarang, industri farmasi Su menghasilkan lebih dari 1 miliar Yuan dengan santai, siapa yang bisa membayangkannya. Selama pertemuan sore hari, Nelia dengan bersemangat memberi tahu karyawan di bawah tentang kontrak baru ini. Semua karyawan ini sangat gembira, perusahaan telah menghasilkan banyak uang, dan mereka juga harus mendapatkan banyak bonus. Dan Nelia juga sangat lugas, memanggil pemegang saham perusahaan secara langsung untuk membahas masalah bonus. Para pemegang saham perusahaan juga sangat senang ketika mendengar bahwa perusahaan telah menghasilkan banyak uang lagi. Mengenai bonus, para pemegang saham itu secara alami murah hati dan langsung setuju. Nelia segera mengeluarkan 10 juta Yuan sebagai hadiah kepada karyawan di bawahnya. Pada hari ini, seluruh industri farmasi Su seperti festival, dan semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Tidak hanya itu, bahkan perusahaan bahan obat di bawah ini juga mendapat beberapa bonus. Tentu saja, ada yang senang dan ada yang sedih. Di masa lalu, Sus Pharmaceutical memiliki lusinan pemegang saham kecil, tetapi sekarang hanya tersisa selusin. Ketika Nelia berinvestasi di Valen terakhir kali, pemegang saham ini didorong oleh Yoki untuk memaksa Nelia menarik investasi mereka, dan bahkan ingin mengeluarkan Nelia dari perusahaan. Belakangan, Chen Seng Yuan yang membeli semua saham di tangan mereka untuk mempertahankan posisi Nelia. Sekarang, industri farmasi Su telah berkembang ke tahap ini, dan para pemegang saham itu menyesalinya satu per satu. Banyak orang datang ke Nelia ingin membeli kembali saham mereka sendiri, tetapi Nelia menolak. Ketika mereka paling membutuhkan dukungan mereka, mereka membuat masalah, menjual saham mereka untuk diuangkan, dan bahkan mengejek Valen dan Nelia. Sekarang farmasi Su telah melewati masa tersulit dan menghasilkan banyak uang, apakah Anda ingin kembali? Apa itu mungkin? Bab 376, di depan meja konsultasi, sekelompok perawat sedang mengobrol di Twitter. Hei, pernahkah kamu mendengar, ada perawat baru di rumah sakit kali ini? Dia sangat cantik, benar? Ku dengar lebih dari selusin dokter pria di rumah sakit sedang mencoba terbaik untuk memasukkan perawat ini ke departemen mereka. Pria bau ini sama sekali tidak punya niat baik. Ketika kamu melihat wanita cantik, kamu tidak bisa menggerakkan kakimu. Tidak mungkin, menjadi cantik adalah keuntungan. Kamu tidak melihat perawat kemarin. Dikatakan bahwa dia cantik di sekolah ketika dia di sekolah. Saya seorang wanita, lihat dia, jangan bicara tentang pria-pria bau itu. Berita biarkan saya memberitahu Anda, pagi ini, beberapa dokter muda di rumah sakit hampir berkelahi di kantor wakil presiden, hanya karena mereka ingin perawat ini pergi ke rumah sakit mereka. Perawat, bagaimana dengan itu? Hei, ketika mereka bisa bertarung untukku, itu akan bagus. Silakan, jika kamu bisa kehilangan 50 kati, ku rasa masih ada beberapa drama. Katakan padaku, departemen mana yang akan perawat baru akhirnya pergi. Saya kira, baik departemen Wang Dong atau departemen Zhao Li. Saya pikir juga begitu, Wang Dong dan Zhao Li sama-sama dokter terkenal di rumah sakit kami. Apalagi, keduanya memiliki latar belakang keluarga dan belum menikah, jadi mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kamu tidak tahu, di pagi hari, aku melihat ketika ibu Wang Dong datang ke rumah sakit, mungkin karena masalah ini. Wow, ini irama memilih menantu. kecantikan seperti itu hanya layak untuk Wang Dong, ini sangat cocok. Mendengarkan diskusi orang banyak, Valen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Saya hampir berkelahi karena seorang perawat, bukankah itu memalukan. Dia tidak terlalu memperhatikan dan langsung pergi ke departemennya. Begitu masuk ke kantor, dia merasa ada yang tidak beres, kantor sudah tertata rapi. Apalagi, ada aroma parfum di udara. Valen terkejut, dia satu-satunya di departemennya, bagaimana mungkin ada bau parfum. Bingung, seorang perawat masuk melalui pintu. Valen melihat lebih dekat, dan ternyata itu adalah He Kiansui. Valen tercengang, Nona He, kamu, kenapa kamu di sini? He Kiansui menyeka keringat dari dahinya, dan terkekeh, Tuan Lin, saya akan lulus, kenapa kamu tidak memulai sebuah magang sekarang? Jadi, saya mendaftar sendiri untuk menjadi perawat di rumah sakit ini. Keterampilan medis Anda sangat bagus, saya ingin mengikuti Anda, berharap untuk mempelajari beberapa keterampilan. Hati Valen tergerak, dan perawat baru itu yang mereka sebutkan sebelumnya adalah He Kiansui. Bele sekolah, cantik, ini pasti itu. Maaf, departemen saya biasanya gratis, dan saya tidak membutuhkan perawat. Jika Anda ingin magang, lebih baik pergi ke departemen di depan. Jawab Valen, He Kiansui buru-buru berkata, Kakak Lin, aku datang ke sini terutama untuk belajar darimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantumu, dan aku tidak akan pernah mengganggumu. Kantorku ada di sebelah, ada apa, kamu tetap bisa menelponku. Valen sakit kepala saat dia melihat He Kiansui keluar. Sejujurnya, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk He Kiansui. Jika dia bukan cucu Helao, Valen bahkan tidak akan berbicara dengannya. Tanpa diduga, setelah begitu banyak hal terjadi, dia masih memiliki wajah untuk bergabung dengannya. Namun, demi Helao, Valen tidak mengatakan apa-apa. Departemen Valen sangat menganggur, duduk di kantor selama dua jam, tidak ada satu pasien pun. Pada pukul lima, Tuan He bergegas ke rumah sakit, menjemput Valen sendiri, dan langsung pergi ke rumah Nan Batian. Bab 377. Sesuai kesepakatan, hari ini adalah hari merawat putri Nan Batian. Di dalam mobil, Tuan He meminta maaf, Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya mengatakan kepada Kiansui untuk tidak membiarkannya mengganggu Anda, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Sebenarnya, Kiansui juga ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Maaf. Juga, dia tahu apa yang dia lakukan sebelumnya, yang membuatmu memandang rendah aku. Dia juga ingin mengubah dirinya sendiri, jadi mari kita mulai dari akar rumput dan bekerja keras. Tuan Lin, jika dia jika itu membuatmu tidak nyaman, katakan saja, dan aku akan segera membiarkannya pulang. Helao berkata begitu, bagaimana mungkin Valen tidak memberinya muka. Tidak apa-apa. Anak muda, ada baiknya jika kamu mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya. Valen menjawab dengan santai. Tak lama kemudian, mereka sampai di vila Nan Batian. Nan Batian sudah menunggu di aula, dan ketika dia melihat Valen, dia langsung menyapanya. Tuan Lin, buah mandala telah dibuang sesuai dengan instruksi Anda. Valen mengangguk, dan dia berjalan ke bangsal, di mana putri Nan Batian, Nan Bingher, masih terbaring di ranjang rumah sakit. Meski Nan Bingher sudah bangun, tubuhnya masih sangat lemah. Karena penyakit rahasianya, Valen tidak memberinya banyak obat, jadi dia belum sembuh. Buah mandala diletakkan di atas meja di sebelahnya, dan ada beberapa bahan obat lainnya, semuanya dipesan oleh Valen. Tuan He secara pribadi memilih bahan obat dari ribuan pilihan, dan setiap bahan obat adalah yang terbaik. Valen menyatukan bahan obat ini, menghancurkannya dengan lesung, lalu memasukkannya ke dalam toples obat untuk merebusnya perlahan. Setelah sekitar setengah jam, bau obat keluar. Valen menuangkan obat cair, lalu dia mencelupkan buah mandala ke dalam obat cair. Semua orang menyaksikannya dengan jelas, dan melihat bahwa buah mandala meleleh dengan mata telanjang, seolah-olah es batu telah dimasukkan ke dalam air panas. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Penatu He tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tahukah Anda, buah mandala ini terlihat biasa saja, namun sebenarnya sangat keras. Bahkan dengan lesung, mandala tidak bisa dihancurkan. Nah, obat cair ini benar-benar melelehkan buah mandala. Valen terkeke, segala sesuatu di dunia lahir dan dikendalikan satu sama lain. Seluruh tubuh buah mandala adalah obat. Jika direbus dengan cara biasa, akan ada residu obat yang tersisa, dan efeknya akan sangat berkurang. Hanya dengan metode ini, buah mandala hanya dengan meleburnya menjadi obat, efek terbaik dapat dicapai. Helau terkejut, jika Valen tidak bergerak, dia tidak akan pernah tahu hal seperti itu, metode dalam hidupnya. Mandala meleleh seluruhnya, dan mangkuk obat cair juga berubah warna. Sub obat yang awalnya hitam, kini berubah menjadi merah cerah, seperti darah segar, dan anehnya terlihat indah. Valen mengeluarkan jarum perak lagi dan meminta Nanbinger untuk duduk tegak. Dia mengeluarkan tiga jarum perak di satu tangan, dan menusuk ketiga titik akupuntur besar di atas kepala Nanbinger pada saat bersamaan. Nanbinger tidak merasakan ketidaknyamanan, ahli akupuntur dan Moksibusi tidak akan membuat orang merasa sakit. Beri makan obatnya, ambil satu sendok, dua sendok. Valen minum dengan suara rendah. Nanbatian mengambil tindakan sendiri, dan dengan hati-hati menyuapi Nanbinger dua sendok obat cair. Valen terus menyerang, dan menusuk punggung Nanbinger dengan tiga jarum perak. Makan lagi, dua sendok. Nanbatian menyuapi lagi dua sendok obat cair. Setelah bola balik seperti ini, butuh waktu hampir satu jam sebelum semangkuk cairan obat benar-benar habis. Saat ini, Nanbinger telah ditusuk dengan ratusan jarum perak. Nanbatian berdiri di sampingnya, dengan ekspresi cemas di wajahnya, Tuan Lin, ada apa? Aku sudah selesai minum semua obatnya, apakah Binger sudah merasa lebih baik? Titik, agak lama, dan butuh proses pemulihan. Ku rasa setengah jam sudah cukup. Nanbatian menghela nafas panjang lega. Tuan He berkata dengan heran, Tuan Lin, mengapa Anda baru saja memberikan dua sendok obat untuk setiap tiga jarum? Tidak bisakah Anda menyuntikkan semua jarum perak sebelum memberikan obat? Bab 378. Valen menggelengkan kepalanya, setelah buah mandala benar-benar meleleh, khasiat obatnya kuat. Jika kamu meminum semuanya, khasiat obatnya terlalu kuat. Nonanan lemah, jadi jika kamu meminum obatnya langsung seperti ini, mudah untuk menjadi lemah dan bukan tonik, tapi malah berbahaya. Jarum, Anda sebenarnya menutup meridiannya. Dengan cara ini, dua sendok obat setiap kali dapat mengirimkan khasiat obat ke seluruh tubuh tidak akan berdampak pada tubuh nonanan. Tuan He tiba-tiba menyadari, dan menghela nafas, Tuan Lin benar-benar dewa. Saya tidak pernah berpikir bahwa metode ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Untuk melihat keterampilan Tuan Lin hari ini, orang tua ini tidak akan sia-sia. Nan Batian adalah juga sangat terkejut, dan dia lebih mengagumi Valen di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, Valen mengeluarkan jarum perak satu per satu. Selama proses ini, semua orang menemukan keheranan mereka bahwa wajah Nan Binger secara bertahap mulai memerah. Tahukah Anda, Nan Binger kekurangan darah sejak dia lahir, dan kulitnya selalu pucat. Apakah perawatan Valen sangat efektif? Semua jarum perak dicabut, Valen dengan lembut berkata, Nona Nan, bagaimana perasaanmu? Kulit Nan Binger memerah, dan dia berbisik, Aku, aku merasa sangat lapar. Nan Batian tidak bisa te membantu tertegun, lapar. Benarkah? Benarkah? Nan Binger makan sangat sedikit karena kesehatannya. Selama bertahun-tahun, Nan Batian mencoba yang terbaik untuk membuatnya makan lebih banyak, tetapi Nan Binger sepertinya tidak merasa lapar sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia bilang dia lapar. Valen mengangguk, sepertinya tidak apa-apa. Tuan Nan, minta dapur menyiapkan bubur. Nan Batian sangat gembira, dan segera melambaikan tangannya, cepat, cepat, biarkan dapur menyiapkan bubur, siapkan bubur untuk Nona. Para pelayan di ruangan itu juga sangat bersemangat, dan segera sibuk berlari. Nan Binger selalu sangat baik kepada mereka, dan semua orang berharap Nan Binger bisa pulih. Nan Batian dengan bersemangat berkata, Tuan Lin, saya, putri saya telah sembuh total dari penyakitnya. Valen cobalah dan Anda akan tahu. Nan Batian tertegun, bagaimana cara mencoba. Valen mengangkat satu jarum perak Nona Nan, aku ingin menusuk jarimu, aku tersinggung. Nan Binger mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Valen menusuk jarinya dengan jarum perak, dan darah langsung menyembur keluar. Nan Batian tampak ketakutan, Tuan Lin, saya, putri saya memiliki penyakit darah, jadi saya tidak bisa melakukan ini, dan pendarahannya tidak akan berhenti. Valen terkekeh, tidak apa-apa, lihat saja, darah di jari Nan Binger mengalir sebentar, lalu perlahan berhenti. Mata helau membelalak, ini, apakah ini benar-benar tidak berdarah lagi? Tuan Nan, lihat, lihat, ini benar-benar tidak berdarah lagi. Nan Batian juga sangat bersemangat hingga ingin menangis. Penyakit darah Nan Binger, darah kekurangan trombosit, darah di luka tidak bisa menggumpal, dan pendarahan akan terus berlanjut. Di masa lalu, jika Nan Binger memiliki luka seperti itu di tangannya, dia akan mengeluarkan darah dalam waktu yang lama, dan harus menggunakan metode khusus untuk menghentikan pendarahan tersebut. Awalnya, istrinya juga mengidap penyakit yang sama, saat melahirkan anaknya, ia mengalami pendarahan hingga meninggal dunia. Karena alasan ini, dia telah khawatir selama bertahun-tahun, dan dia khawatir setiap hari, takut Nan Binger akan terluka dengan cara apapun. Kini, luka Nan Binger benar-benar berhenti mengeluarkan darah dengan sendirinya. Bukankah itu berarti penyakit darah Nan Binger sudah sembuh? Nan Batian tiba-tiba berdiri, membungkuk pada Valen sampai akhir, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Kebaikan ini, Nan akan selalu mengingatnya. Mulai hari ini, ada apa dengan Tuan Lin? Katakan saja padaku. Jika Nan melewati api dan air, dia tidak akan ragu. Bab 379, Valen dengan cepat membantu Nan Batian, Tuan Nan, Anda sopan. Anda telah banyak membantu saya begitu lama. Adalah tugas saya untuk merawat Nonanan. Nan Batian masih bersemangat, Bing, air itu segalanya bagiku, lebih penting daripada hidupku. Kamu menyelamatkannya, lebih penting dariku. Mulai sekarang, semua tentang Nan Batian ku, Tuan Lin, kamu bisa menyebutnya apapun yang kamu mau. Ini dalam akata, jika didengar oleh orang lain di Guangzhou, itu akan sangat mengejutkan. Nan Batian, itulah eksistensi yang nyaris menjadi raja nomor satu di Guangzhou. Jika dia tidak terjebak oleh cinta, dia mungkin adalah raja yang menindas semua keluarga besar di enam provinsi selatan. Meskipun dia tinggal di kota Guangyang sekarang, dia tidak keluar selama bertahun-tahun. Namun, di enam provinsi selatan, siapa yang tidak berani memberikan wajah Nan Batian. Tidak lama kemudian, Bubur sudah siap di dapur. Nan Binger mengganti pakaiannya dan makan dua mangkuk besar di bawah pelayanan beberapa pelayan. Nan Batian menyaksikan dari samping dengan air mata berlinang, dulu, Nan Binger tidak bisa makan sebanyak itu dalam sehari. Kali ini, Nan Binger benar-benar sembuh. Valen meresepkan resep lain, meminta Tuan He untuk memasak obat untuk Nan Binger sesuai resep untuk menyehatkan tubuhnya. Meskipun Nan Binger sembuh dari penyakitnya, bagaimanapun, dia telah sakit selama bertahun-tahun, tubuhnya lemah, dan dia memiliki kekurangan bawaan. Jika dia ingin sepenuhnya mengubahnya menjadi orang normal, dia harus diasuh secara perlahan untuk jangka waktu tertentu. Namun, begitu penyakit darah sembuh, hal-hal lain akan jauh lebih mudah. Setelah mengatur semuanya, Valen pergi. Nan Batian secara pribadi mengirim Valen keluar, dan Nan Binger bergegas dengan dukungan dua pelayan. Kaka Lin, terima kasih telah menyelamatkanku. Nan Binger berkata dengan tulus. Valen dengan cepat melambaikan tangannya, nona Nan, sama-sama. Ini yang harus saya lakukan. Mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Nan, Tuan He secara pribadi mengirim Valen kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Helau berkata, ngomong-ngomong, Tuan Lin, saya menemukan tentang tungku alkimia yang Anda tanyakan kepada saya. Hal semacam ini jarang terjadi sekarang, hanya beberapa yang kuno yang telah diturunkan. Namun, kebanyakan dari mereka dianggap sebagai barang antik, tidak banyak orang yang akan mengeluarkannya dan menjualnya. Saya mendengar bahwa ada Wu Zai di pinggiran Beiguan, dan seseorang pernah menjual tungku pil seperti itu. Valen segera berkata, Wu Zai, di mana itu, apakah dekat dengan sini? Tuan He berkata, tidak terlalu jauh, itu termasuk perbatasan provinsi Guangzhou, tetapi tempat itu adalah pertemuan tiga provinsi, dan naga dan ular bercampur menjadi satu. Karena kerumitan personel, sering ada beberapa orang yang teduh di tempat itu. Jual barang. Pasar. Namun, pasar gelap bawah tanah ini buka sebulan sekali. Lagi pula, perlu waktu sebelum dibuka kembali. Buka. Valen mengangguk, oke, kalau begitu pasar buka di sana, aku akan pergi ke Wu Zai. Helau mengirim Valen ke rumah sakit, dan meminta maaf kepada Valen lagi karena He Kiansui. Valen awalnya ingin meminta He Kiansui untuk pindah ke departemen lain, tetapi setelah Tuan He mengatakan itu, dia tidak dapat berbicara lagi. Dia tidak puas dengan He Kiansui, tapi setidaknya dia harus memberikan wajah Helau. Kembali ke rumah sakit, Valen melihat dari kejauhan bahwa di dekat kantornya, ada banyak staff medis berjas putih yang berjalan-jalan, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Orang-orang ini berpura-pura melewati kantornya dari waktu ke waktu, mengintip seperti pencuri, seolah ingin melihat sesuatu. Kemudian, mereka memalingkan muka lagi dengan kekecewaan di wajah mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok orang lain datang seperti ini, dan mereka masih melihat ke dalam seperti pencuri. Valen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini datang ke sini untuk He Kiansui. Kecantikan He Kiansui telah menyebar di rumah sakit seperti itu, dan secara alami menarik perhatian banyak orang. Valen mengabaikan orang-orang ini dan berjalan lurus. Semua orang di sekitar memandang Valen dengan mata iri. Mereka benar-benar tidak tahu, bagaimana bisa gadis cantik seperti itu ditugaskan ke Departemen Valen. Bab 380 Tidak lama setelah Valen duduk, dia mendengar suara yang dikenalnya dari pintu, kakak Lin sedang bekerja di sini. Valen buru-buru bangkit, membuka pintu, dan melihat Chen Yu dan He Kiansui berjalan bersama. He Kiansui meraih tangan Chen Yu dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini kakak mu Lin? Melihat Valen, wajah Chen Yu memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, kakak Lin. Valen penasaran, Chen Yu, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kondisi bibi? Chen Yu tersenyum dan berkata, saudari Kiansui membawa kita ke sini, dan dia berkata bahwa kondisi di rumah sakit di sini lebih baik. Selain itu, dia juga membayar biaya pengobatan kami di muka. Saudari Kiansui benar-benar orang yang baik. Dokter Sui yang ajaib telah merawat ibuku, dan ibuku sembuh total, dan dia akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Dia masih berdiskusi dan akan mengundangmu pulang untuk makan malam. Lin, Mo langsung tertawa dan berkata, kalau begitu aku harus pergi. Tinggal di sebelah, mereka sering makan di rumah Chen Yu. Chen Yu, kakak Lin, aku, aku di sini terutama untuk berterima kasih kali ini. Jika bukan karena kamu, aku, aku, saat dia berbicara, mata Chen Yu memerah. Terakhir kali dia menyelinap ke pertemuan pertukaran sendirian, dia hampir menyebabkan insiden besar. He Kiansui tampak malu, Chen Yu, sebenarnya, aku yang harus disalahkan atas apa yang terjadi terakhir kali. Jangan khawatir, setelah kejadian ini, aku juga menyadari kesalahanku. Aku pasti tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi di masa depan. He Kiansui apa yang dikatakan Kiansui sebenarnya untuk Valen. Namun, Valen tidak peduli, dia sama sekali tidak peduli dengan situasi He Kiansui, yang membuat He Kiansui merasa sedikit sedih. Setelah mengobrol sebentar, Valen naik ke atas untuk mengunjungi ibu Chen Yu di bangsal. Pak Man Chen kebetulan ada di sini, dan dia berterima kasih kepada Valen ribuan kali, dan sangat berterima kasih. Setelah mengobrol sebentar, Valen pergi lebih dulu. Saat melewati kantor dekan, tiba-tiba dia mendengar suara marah datang dari dalam. Din, mengapa kamu mengirim perawat baru ke kantor Valen yang tidak berguna? Departemen pengobatan Tiongkoknya bahkan tidak memiliki pasien, jadi direkturnya tidak berguna. Mengapa mengirimnya perawat, jika kamu menginginkanku untuk mengatakan, dia harus kembali untuk membersihkan toilet, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi direktur. Valen mengerutkan kening, dan dia dapat mendengar bahwa orang yang berbicara adalah seorang dokter jaga bernama Wang Dong. Konon jaringan keluarga sangat besar, sehingga biasanya mendominasi di rumah sakit. Namun, Valen tidak banyak berhubungan dengannya sebelumnya, dan keduanya tidak memiliki konflik. Tanpa diduga, Wang Dong ini pergi ke belakang dan berbicara buruk tentang Valen. Xiao Wang, kamu tidak tahu banyak tentang situasi Valen. Hal-hal ini diatur oleh rumah sakit, jadi jangan khawatir tentang mereka. Jawab Dekan dengan sungguh-sungguh. Wang Dong segera berkata, Din, saya tidak ingin begitu peduli. Saya datang kepada Anda, hanya untuk memberi tahu Anda. Departemen kami kekurangan perawat sekarang. Anda memindahkan He Kiansui ke Departemen kami. Ayo pergi ke Departemen. Mendengar ini, Valen akhirnya mengerti. Wang Dong tidak ingin berurusan dengannya, tetapi datang ke sini setelah He Kiansui. Valen tidak peduli untuk memperhatikan hal-hal seperti itu, Anda Wang Dong dapat membuat masalah jika Anda mau. Akan lebih baik lagi jika He Kiansui dipindahkan. Valen mempertimbangkan perasaan helau, jadi dia tidak bisa mengusir He Kiansui secara langsung. Jika Anda memindahkannya, bukankah saya akan menghemat masalah? Kembali ke kantor, He Kiansui masih sibuk membersihkan meja. Nona He, jangan terlalu sibuk, aku bisa melakukan hal kecil ini sendiri. Kata Valen, He Kiansui tersenyum, Kakak Lin, sama-sama. Saya akan menjadi perawat, dan saya harus mulai dari yang paling dasar. Ini semua yang harus saya lakukan. Tuangkan secangkir teh untuk Anda. Valen sedikit terkejut, He Kiansui ini benar-benar mengubah kepribadiannya. Dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa, hanya duduk di kursi di sebelahnya dan membaca koran. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan seorang dokter pria dengan tinggi 1,8 meter masuk. Valen mengenalinya, namanya Zhao Li. Latar belakang keluarganya kuat, dan dia juga tampan, dia adalah pangeran tampan yang terkenal di rumah sakit. Zhao Li bahkan tidak melihat ke arah Valen, berjalan langsung di depan He Kiansui, dan berkata dengan senyum ringan, Nona He, hari pertama bekerja sulit, bukan? Saya membeli dua cangkir teh susu, mari kita minum satu bersama.